Kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1 Perkenalkan, saya Eni Sumarni dari SD Negeri 03 Karangasem, CKP Angkatan 11 Kabupaten Pumala Pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, adalah tempat tersenai yang segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, kebangsaan, dengan maksud agar segala unsur peradaban dan kebudayaan tadi dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya, dan dapat kita teruskan kepada anak cucu kita yang akan datang Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak Pendidikan yaitu penuntun segala kekuatan kotrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya Pendidik seperti petani yang menganam padi, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat, atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi Gagasan Ki Hajar Dewantara Eng Ngarso Song Tulado Artinya, bahwa pendidik itu memberikan teladan atau contoh kepada muridnya Eng Matil Mangun Karso Pendidik selalu berada di tengah, terus memulai, dan memotivasi Gagasan Ki Hajar Dewantara yang ketiga, yakni Tuturi Hendayani Yaitu artinya, pendidik selalu mendukung dan selalu mendorong peserta didik untuk terus lebih maju Sebelum mempelajari modul 1.1 Saya beranggapan, mengejar itu, yang penting, perangsur ilmu pengetahuan selesai sesuai modul ajar dan tepat waktu Tanpa memikirkan bagaimana peserta didik dalam menerima pelajaran, memahami, atau tidak Sesudah mempelajari modul 1.1 Saya berusaha melakukan proses pembelajaran diferensiasi Karena saya yakin, peserta didik memiliki kemampuan dan kecepatan dalam menerima pelajaran yang berbeda-beda Sesudah mempelajari modul 1.1 Di sini, saya lebih sering hanya sebagai pamong yang hanya menuntun dan mengarahkan segala potensi yang ada dalam diri mereka Langkah selanjutnya, menggali kreatif dan inovatif dalam pembelajaran yang akan saya lakukan Supaya pembelajaran di kelas lebih bervariasi